Gresh Natali tak menampik dukungan PSI agar Gibran maju dalam Pilgub DKI. Meskipun umurnya masih muda, meskipun ada yang bilang masih ingusan, tapi ternyata nggak kaleng-kaleng. Kenapa nggak berhenti di KSang aja? Kenapa masih tetap harus cawe-cawe ke Gibran? Kenapa Gibran harus diimport juga ke Jakarta? Nggak, ini kan di Jakarta itu kita punya yang namanya rembuk rakyat, ya kan? Rembuk rakyat ini jajak pendapat sebenarnya, sama kayak yang kita buat untuk level nasional. Jadi kita tanya kepada warga DKI, kira-kira menurut kalian, mana tokoh yang cocok untuk memimpin di KSang Jakarta? Di situ ada sejumlah nama, antara lain ada Ridwan Kamil, ada KSang juga, dan lain-lain. Dan waktu itu salah satu yang top three-nya ada Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, sama ada Gibran juga. Itu jajak pendapat, hasil pendapatnya, opininya masyarakat. Jadi bukan karena memang cawe-cawe cari perhatian Pak Jokowi sekalian deh, KSang, Gibran. Enggak lah. Lagian kalau cawe-cawe buktinya di berbagai survei, saya rasa juga nama Gibran kan berulang kali keluar juga kan. Jadi memang terkonfirmasi bahwa ini memang aspirasinya di masyarakat ada. Kenapa? Kenapa nggak nama yang lain? Saya rasa sih memang karena kita tuh nggak punya terlalu banyak opsi juga ya. Makanya PSI tuh mendorong banget sebanyak-banyak anak muda masuk politik, masuk mengambil posisi-posisi jabatan publik, supaya nanti kita tuh di pemilu-pemilu ke depan lebih banyak opsi lagi. Nah, kenapa sih nggak ngusulin kader sendiri aja? PSI kan kadernya banyak. PSI kan kita baru berdiri itu tahun 2014 ya, setelah pemilu. Jadi umur kami dibanding partai-partai lain ya masih relatif sangat muda lah, Mbak. Saya juga nggak punya background politik sebelumnya, dan untuk kaderisasi is one thing ya, Mbak. Tapi untuk menjadi tokoh, apalagi tokoh nasional itu kan butuh waktu untuk membangun popularitas. Kecuali kalau di situ adalah membangun partai dan punya kerajaan media, ya itu gampang. Kaderisasi itu proses yang terus berjalan, tapi membuat orang dikenal sehingga kemudian dia bisa dipilih, itu PR yang butuh waktu. Kalau mau prosesnya natural, butuh waktu. Apalagi Indonesia itu besar, Mbak. Kalau kita cuma negeri sebesar Singapura, yang orangnya cuma 6-7 juta orang, oke lah gitu ya. Tapi kalau ada 270 juta orang yang harus mengenal tokoh ini, kalau kayak tokoh-tokoh yang sekarang nih, yang namanya selalu ada di tokoh nasional, karena itu aja ya Mbak ya, saya nggak bisa sebut lah. Itu bisa dikenalan sampai 80 persen ke atas, 90 persen ke atas, itu kenapa? Karena udah jadi, udah di politik udah dari kapan-kapan. Mungkin dari zaman Mbak Livi masih TK kali ini gitu kan. Benar. Iya kan.